Intro Kenalin saya Rafi Amat Ini anak saya berantakan amat Apa kok gelap Apa kok disini banyak orang tapi gelap ya Apa itu mau nanya kamu namanya siapa Nama aku Lapata Amit amit Rafathar tuh anak gue laki banget kenapa jadi begini sih Bapak 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 tau gak Apa nanya Pedang Pedang punya Lapata diambil orang Kalo misalnya pedangnya diambil orang Jangan nangis Kan laki-laki Kalo laki-laki harus jadi pemberani Oh ada sekuat ya Kalo misalnya pedangnya diambil orang Coba marah Marah gimana marah Eh pedang gue jangan diambil Hei Kamu jangan macam-macam ya Jangan berani-berani pedang Eh ah pedang Jangan berani-berani Ambil pedang aku Oh gitu Coba Hei Lu jangan macam-macam ya Duh gimana sih Ah kalo udah gede mau pacaran ceweknya mau kayak gimana kalo udah gede nanti Nanti pacarnya mau kayak biklis Kenapa kok nangis terus Gak boleh nangis kalo udah gede Emang pedang-pedang A dipanggil sama siapa? Diambil ini pedang Diambil sama itu tuh rumah Reot Ya udah Ambilin Penonton Ini rumah berani-beraninya ngambil pedang anak gue Hei Ajar Hei Hei Keluar Enak aja ngambil pedang anak gue Keluar 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 KMP-san 2 Kamada Hei Tungg Papa bentar, penonton, tadi papa di depan aku katanya mau marah-marah kok jadi lembut. Mohon maaf, tadi saya dengar kayaknya ada yang gedar-gedar rumah saya, ada masalah apa gak? Oh enggak, tadi pedang anak saya hilang. Gak, sebentar maksudnya, pedang anak. Papa pedangnya hilang, tapi kayaknya emang gak punya pedang deh. Papa. Kayaknya anaknya masuk main pedang, main boneka maksudnya. Kayaknya gini, kan anak saya pedangnya hilang, anak saya kan pedangnya hilang. Pedangnya hilang. Iya maksudnya sekalian aja anaknya dihilangin, kita bikin anaknya emang. Penonton! Papa, Papa, Lapatar pengen marah-marah, Papa kan marah-marah dapet cewek cakep. Siapa tau, nanti Lapatar dapet cewek kaya Bilkis. Marah-marah ya? Iya boleh, boleh. Boleh gak anak saya katanya ibu bener ibunya Bilkis? Oh iya betul ibunya Bilkis. Eh sus, bentar. Ini papanya, papanya Rafatar ya? Iya iya, anak jangan sama Bilkis. Emang kenapa? Kalau kamu sama Bilkis, ntar papa gak bisa sama dia. Papa, gak papa. Papanya pacarnya sama mamanya, anaknya pacarnya sama anaknya. Yaudah aku marah-marah ya. Kamu mau marah-marah? Mau marah-marah? Coba mungkin di dalam masih ada orang, coba kamu gedur-gedur. Hei kamu, yang di dalam masuk. Hei keluar loh, keluar loh, keluar laki. Hei, keluar kagak lo. Keluar kagak lo. Keluar kagak lo. Penonton! Tadi papa Rafi marah-marah yang keluar Gadis Depok. Eh Anwar marah-marah keluar pisang kepol. Ya Anwar kagak lo. Anwar, sini. Mohon maaf, tadinya kan anak siapa yang diketemuin sama Bilkis? Iya betul. Gue yang keluar bukan Bilkis. Apa? Bangkis. Gue lagi ngambil barang-barang di dalam. Gue udah pesen sama orangnya. Boleh gak bu, saya ambil di dalam. Ambil, ambil aja semuanya. Kok kata ambil aja ya? Terus sama yang satu, yang cewek yang di depan kata suruh bawa pulang. Ayo. Tangannya mulus banget. Kayak jalan tol baru. Ayo. 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 Jangan marah-marah dong. Eh, tadi kan ya pertemuan. Kita pertemuan yuk. Ayo. 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 Kalau pertemuan kan dijatuhi. Ayo. ати banget Tuhan. Satu. Dua. Ayo. Ambil. Eyyyyy. Yang lain kan ada pertemuan. Lu udah punya laki belan lu. Gak mau duduk. Apa lu bilang? Lu punya laki belan. Lu megang gua aja kulit gua langsung korengan. Bapak. Penang-penang lagi. Pedang aku hilang. Ambilin dong. Sayang nanti papa beliin pedangnya baru ya. Di parah banget pedangnya gak ada. Kalau ngomong enteng banget kasihnya jepit putus. Kalau pedang kamu hilang, kamu minta ganti aja sama pedang papa kamu. Apa ada? Apa ada? Jumlah. Mohon maaf sebelumnya. Kalau saya ganggu dari tadi. Oh enggak masalah. Mohon maaf ibu punya ketok palu gak? Ketok palu? Aduh pak mohon maaf saya trauma main namanya palu. Aduh trauma banget itu pak. Sidang perceraian ampun Tuhan. Saya sebenarnya boleh jujur gak? Iya boleh pak. Saya mau curhat aja ya. Boleh boleh. Seandainya istri saya. Seandainya istri saya secantik ibu. Loh emang istri bapak gak cantik. Makan bukan apa-apa. Istri saya tuh gimana saya gak kesel ya. Iya. Saya beli nasi. Beli piring. Lagi makan siang. Itu nasi sama piring dimakan semua. Pak mohon maaf. Nasi dimakan, piring dimakan. Itu bini apa kuda lumping? Yang saya kesel bukannya apa-apa. Ya Allah. Saya senang banget. Eh pak sebenernya tuh istri bapak tuh kayak gimana sih? Kok bapak bisa begitu? Ibaratnya. Saya kalau pengen tidur aja. Tidur aja. Kan di kasur tuh kan saya pengen bulan madu nih. Berdua sama istri saya. Bener. Gak cukup. Isu saya badannya gede banget. Anak saya. Tapi ini. Jadi emang sebenernya mama kamu tuh gimana sih? Hah? Mama aku tuh cantik. Bapak. Mama aku itu baik. Mana laki gua? Mana laki gua? Kami laki gua mana? Kami laki gua mana? Sini lo bajet. Sini lo bajet. Sini lo bajet. Sini lo bajet. Barusan bilang apa. Tadi malem aja lu panggil-panggil bisik-bisik sama gue. Tuh. Tadi dia bilang katanya bini saya gede banget kayak spring bed. Bung, bong, bong lagi. Bung, bong lagi. Bung, bong lagi. Saya. Saya justru bilang sama dia. Ah. Kalau suatu hari ada laki-laki yang mempersunting dia. Kamu harus seperti istri saya bang. Oh. 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 Tadi dia bilang saya inget spring bed. Iya, bong. Justru itu belum pernah lihat spring bed tidur di saya, kan? Ahhhh alia. Jalanan, Münir City.